Rekan-rekan media yang saya hormati sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Telkada bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Telkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Telkada batal dilaksanakan nah oleh karena itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum misalkan menjadi Undang-Undang maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Gelora demikian pernyataan singkat dari kami mudah-mudahan menjadi jelas saya ucapkan terima kasih kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesan itu jam 10 pagi jam 10 pagi itu belum ada masa masih sepi dan tidak ada komunikasi apapun tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR nah sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan sehingga kita tidak jadi dilaksanakan demikian ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan pembahasan rapat palipurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya hari paripurna itu adalah hari selasa dan hari kamis nah tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna rapat paripurna terdekat kalaupun menjelaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku demikian ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi dalam teman-teman pimpinan DPR seperti apa sih Bang apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin di balik kalau menurut revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyok-konyok revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan nah karena keputusan judicial review MK kemarin kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari partai buru dan gelora sebanyak yang diputuskan 7,5% lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai korsi sementara itu kan tidak dimintakan oleh partai buru dan gelora nah kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan sehingga kemudian pada revisi Undang-Undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan partai buru dan gelora agar mereka bisa mengusung calon tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik cuma itu sebenarnya nah itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya sementara saya tidak ke istana tidak ketemu Pak Jokowi mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana dan memang tidak ada apa namanya urgensinya Pak Rasko tadi sudah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan mengikuti hasil MK pusat MK mengenai terbaru kalau untuk penetapan Cagup Cakada itu mengikuti putusan yang mana ya itu kan nanti kan ada PKPU PKPU nya itu kan nanti akan dikonsultasikan oleh DPR dan tentunya PKPU nya itu akan dibuat oleh KPU nah mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antara KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok nah itu jawabannya baru akan bisa terjawab pada hari itu Bang Rasko ini pengguliran Revisi Undang-Undang Pilkada ini dikaitkan dengan katanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju untuk memajukan Mas Kaisang di Pilkada nah ini Bang Rasko sebagai pimpinan DPR dan juga sebagai salah satu dari Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana sebenarnya kalau kita ngomong Revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju ya tidak juga karena kalau yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di Kabupaten Kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah nah itu tidak dialami hanya nanti oleh Koalisi Indonesia Maju tapi yang tidak masuk Koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di Pilkada-Pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia tidak cukup karena keputusan MK ya dia bisa mencalonkan dia berpikir saya majuin calon saya kan begitu nah ini karena waktunya yang sempit yang kami pikirkan tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi apa namanya terganggu nah itu aja nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada Koalisi-Koalisi yang tadinya sudah terbentuk akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu gak bisa dijalankan jadi mereka ada yang ngusung masing-masing nah ini yang kita kemudian simulasikan pada saat sedikit pada saat selamat menikmati